Yang menjadi sorotan di kilas kompas saudara, dua TKW korban penipuan Wawon CS mengaku bersyukur mereka lolos dari pembunuhan berantai. Keduanya mengaku sempat akan bertemu Dede, salah satu tersangka dalam pembunuhan berantai ini. Dalam keterangannya, kedua korban Wawon CS ini tidak mengetahui bahwa dirinya merupakan korban penipuan atas iming-iming penggandaan uang dengan kekuatan supranatural. Kepada polisi, korban juga kini mencari dua orang rekannya yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mereka takut rekannya juga menjadi korban Wawon CS. Saya masih berencana untuk balik lagi ke Cianjur, kalau belum kasus ini terungkap. Dan syukurnya, kasus ini terungkap. Entah kalau belum terungkap, mungkin masih banyak lagi korban yang berjatuhan, saya tidak tahu. Mungkin banyak korban jiwa, korban yang kerugian material, ya sudah pasti. Yang sampai saat ini saya masih mencari teman saya, sahabat saya, dulu beserta EPI, masih mencari keberadaannya. Saya yang mau tahu di mana mereka berada sekarang. Polisi menyebut penyidikan kasus pembunuhan berantai Wawon CS belum selesai. Polisi masih akan fokus mencari kemungkinan korban lain dalam kasus ini. Pemeriksaan saksi-saksi juga terus dilakukan untuk mencari fakta yang bisa membantu penyidikan kasus Wawon CS. Penyidikan ini belum selesai, belum tuntas. Kita bersama-sama cukup prihatin. Ini menjadi perhatian publik dan ini soal kemanusiaan, sekali lagi kita sampaikan. Kekejian ini, kejahatan ini, partner in-lawnya harus tuntas. Dan kemudian agar tidak ada korban-korban lainnya. Jadi menunggu progresnya, tentu proaktif penyidik mencari korban-korban ini menjadi langkah tindak lanjut setelah ini. Terima kasih. Sembilan orang menjadi korban pembunuhan berantai dari Wawon CS. Hingga kini polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain. Menurut salah satu warga, tersangkal Solihin ternyata juga pernah berusaha membunuh Yeni, adik dari korban bernama Ai Maimunah. Beruntung Yeni berhasil kabur dari upaya pembunuhan. Yeni bercerita jika hendak dibuang ke laut oleh tersangka Solihin. Langsung mau dibunuh, gak mau dibunuh bisa kabur. Dibunuhnya pake apa Pak? Mau dibunuhnya rencana pake apa waktu itu? Dicekek. Atau dilacun kopi gitu. Pak mau dijungkrokan ke laut. Pak Yeni ini istrinya Dede itu masih pelaku itu ya? Iya, dia masih bisa kabur. Kabur. Alhamdulillah, salamat lagi. Itu tau gak Dede Pak itu rencana mau dibunuh sama Solihin? Enggak. Enggak tau? Enggak. Dalam perjalanan pembunuhan berantai ini, Wawon CS telah membunuh 9 orang. Pembunuhan terjadi di 2 lokasi, yaitu di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat. Pada September 2016, Wawon membunuh Halimah yang merupakan istri kelimanya. Halimah dibunuh di Cianjur oleh Wawon. Yang kedua, Wawon membunuh Siti Fatimah, TKW asal Garut. Siti tewas di perairan Bali karena terhasut oleh Wawon dengan dalih mencapai kesuksesan. Juli 2021, Wawon memerintahkan tersangka Duloh untuk membunuh Noneng dan Wiwin. Tak berhenti di situ, pada Juli 2021, Duloh juga mengeksekusi Parida, seorang TKW asal Bandung Barat di Kontrakan Cianjur. Akhir tahun 2022, Wawon Tega membunuh anak kandungnya sendiri bernama Bayu. Januari 2023, tersangka Duloh meracun korban istri ke-6 Wawon, Aimai Munah, dan 2 anak tirinya, Ridwan dan Rizwandi. Pembunuhan inilah yang membuat kasus pembunuhan berantai Wawon CS terbongkar. Polisi masih terus mencari kemungkinan adanya korban lain dalam pembunuhan berantai Wawon CS. Tiga tersangka terus diperiksa secara intensif untuk menggali fakta pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV